Halo salam jumpa dengan saya Elsie Sylvie hari ini saya mau masak sayur timun ya biasanya timun dibikin lalapan ya salat dan dibikin minuman bikin jus timun disini hari ini saya mau saya saya masak ya ini saya punya timun tadi lima buah timun ya udah saya kupas dan saya potong-potong begini Oke disini kalau bisa gunakan timunnya yang mudah ya jadi biar enggak terlalu banyak bijinya juga ada ini bahan-bahannya udang kering ya dan minyak sayur nanti kita gunakan secukupnya aja and then red onion chili and garlic ya bawang merah bawang putih dan cabai ya cabainya ada dua macam ini cabai merah dan cabai hijau udah saya potong-potong ya Oke selanjutnya ada garam dan penyedap ya kita mulai ya kita mulai panaskan kualinya disini kasih sedikit miyak sayur Oke udah cukup nih kita tunggu panas ya ini miyaknya udah panas ya kita masukin ininya dulu bawang merah bawang putih dan cabainya kita tumis kita tumis bawang merah bawang putih dan cabainya hingga harum dan layu ya harum bawang putih dan bawang merah ini kalau disumis gini wanginya enak banget ya udah cukup ya kita masukin timunnya kita masukin aduk oke ini udah tercampur rata kita kasih sedikit sedikit air tapi sedikit air oke ini kita masak dulu hingga mendidih ya kita tunggu sampai mendidih ya udah mendidih ya sayur timurnya nih udah mendidih tapi belum masak kemudian kita masukkan ini udang keringnya ya taburin udang kering dan masukin garam dan penyedapnya enak banget ini teman-teman saya sangat suka ya ini kaldu nya ini ya supnya ini ya nih ada rasa udangnya ya seger banget nih oke kita masak dulu hingga bumbu garam dan penyedap juga udangnya meresap ke sayur timurnya ya oke ini sayurnya udah masak tuh jadi jika timurnya udah masak teksturnya lembut ya nih tuh jadi lembut ini udah cukup ya ini udah cukup ya kita angkat dan siap nih buat kita makan saya matikan dulu kompornya oke sayur timurnya udah masak ya ini tuh enak banget nih oke selamat mencoba ya teman-teman ya ini gampang kok bikinnya terus dimakannya juga enak sampai jumpa ya di video saya yang berikutnya jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya and like biar terus mengikuti video-video yang saya upload oke bye-bye bye-bye